Hai Assalamualaikum teman-teman apa kabar? Di video kali ini saya kedatangan Canon EOS R5 Penasaran seperti apa kamera ini? Simak video ini sampai habis Jadi teman-teman kalau ngomongin tentang Canon Saya jadi ingat dulu kamera pertama waktu saya belajar motret Itu saya pakai Canon EOS 40D Makanya Canon sering banget disebut kamera sejuta umat Karena memang rata-rata dahulunya Atau mungkin sampai sekarang masih banyak banget orang yang belajar pertama kali pakai kamera Itu pasti lewat brandnya Canon Oke teman-teman kita kembali ke Canon EOS R5 Ini adalah kamera flagship kepunyaannya Canon Kenapa dibilang kamera flagship? Karena harga kamera ini saja untuk body only saat ini dibanderol di angka 60 juta rupiah lebih Sekarang muncul pertanyaan kenapa sih harganya bisa sampai 60 juta rupiah lebih hanya untuk body only nya saja Dan dengan kit nya itu bisa sampai 70-80 juta rupiah Dari informasi yang saya dapatkan dari pihak Canon dan beberapa literasi yang saya baca Jadi kamera ini tergolong kamera hybrid Hybrid dalam artian bahwa kamera ini unggul di kedua segmen Khusus untuk Canon EOS R5 ini mereka menggadang-gadang kamera yang satu ini bisa diandalkan Dari sisi fotografi dan juga sisi videografinya Jadi untuk sementara mungkin di konten ini saya bakal coba spill hasil 4K nya Karena kebetulan kita punya memory card yang SD card gitu yang udah support di 300 mbps lebih Jadi kita bisa mengambil sistem perekaman 4K dari kamera ini Dan hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita lihat dari build quality nya Kalau dilihat dari body dan build quality dari kamera ini Kesan pertama yang saya dapatkan pada saat saya pegang kamera ini Saya masih berasa megang kamera DSLR Jadi buat teman-teman yang mungkin masih sangat akrab dengan rasa atau feel memegang DSLR Canon EOS R5 ini saya rasa akan mengobati rasa itu Ini adalah kamera yang berasa jadi cowok banget Nah EOS R5 ini mungkin bisa jadi jawaban buat orang-orang yang ngerasa Mirrorless itu gak kayak cowok banget Ini kamera cowok banget nih Megangnya enak banget gripnya Nah untuk tombol-tombol yang ada di kamera ini Menurut saya ya tidak banyak perubahan Jadi masih seperti layout Canon pada umumnya Sekarang saya bisa menemukan beberapa kemiripan dengan kamera-kamera terdahulu Hanya saja ada perubahan yang cukup signifikan di bagian atas Canon sudah menampilkan satu LCD Dimana ini nanti akan menampilkan beberapa informasi Untuk menggantikan informasi dari LCD utama Untuk LCD utamanya Yang menjadi menarik perhatian saya adalah LCD nya ini bisa di flip ke depan seperti ini Dan bisa diputar juga sampai 180 derajat Nah dibekali dengan LCD 3,2 inch Yang cukup luas Dan saya bisa dapet visual yang cukup baik dari LCD ini Kemudian juga kamera ini dilengkapi dengan electronic viewfinder Yang sangat bagus Karena ada 5,76 juta titik Jadi kita bisa dapet tampilan yang jauh lebih jernih ya Daripada electronic viewfinder yang lain gitu Jadi menurut saya ini salah satu fitur yang bisa diandalkan dari kamera yang satu ini Kamera ini sudah dibekali dengan sensor full frame 36x24mm Dengan resolusi di 45MP Dan untuk lensanya sendiri sudah menggunakan lensa dengan RF mount Nah untuk kalian mungkin user Canon yang lama Dan sebelumnya sudah pakai DSLR Punya banyak koleksi lensa Pengen beralih ke kamera yang satu ini Tidak usah khawatir Karena kalian cukup membeli adapter RF mount nya saja Jadi lensa-lensa Canon kalian lama Tetap bisa digunakan di kamera ini Satu yang sangat menarik perhatian saya ketika saya pegang kamera ini Dan menggunakannya kemarin adalah brush mode nya Atau continue shutter Karena saya adalah seorang fotografer yang sering motret wedding Jadi saya pengen banget dapet momen-momen yang cepat Jadi saya butuh banget kamera dengan brush mode Atau continue shutter itu yang cepat Nah kamera ini teman-teman punya kecepatan yang menurut saya Sangat-sangat cepat ya Jadi brush mode nya itu bisa di 12 fps Yang menarik adalah dia punya 2 sistem shutter Ada elektronik dan mekanikal Nah untuk mekanikal shutter nya Dia bisa dapet di 12 fps Atau frame per second Sementara kalau kalian mengaktifkan mode Electronic shutter nya itu kalian bisa dapet di 20 fps Jadi kalau misalnya kalian motret moment Kalian gak usah khawatir untuk hilangan moment Karena moment kalian bakal ke capture Sebanyak 12 sampai 20 fps nya Untuk bagian penggantian mode di kamera ini sendiri Kalian bisa menekan tombol mode di bagian atas Dan bisa melihat mode pilihannya dari LCD kecil di bagian atasnya Jadi untuk Canon R5 ini Sudah menghilangkan bagian dial menu Yang seperti kamera Canon terdahulu Tapi menurut saya untuk mode ini agak kurang praktis Karena kalau kita mau ganti modenya Kita harus teliti ngeliat ke arah LCD nya Kita udah pas di mode yang tepat atau enggak Kalau kita pakai dial yang lama Itu kita udah lihat gambar ya Di dalam perputaran tombol dial menu nya Jadi kita tahu kita mau pindah ke mode AF Mode AV TV gitu Atau mode landscape Kita bisa dengan cepat Tapi untuk Canon R5 ini dia Ya memang harus kalian bisa lewat LCD touchscreen nya Atau kalian bisa dapetkan panduannya dari LCD yang di atas Sekarang kita bahas soal mode perekaman Di kamera ini untuk sistem perekaman tertingginya Ada di 8K atau 8K Dengan 30 fps 12 bit raw video Bisa merekam juga 4K atau 4K di 60 fps 10 bit 422 Dan untuk merekam 8K atau 4K video ini Kita butuh memory yang sudah support Dan memory itu adalah memory CF Express teman-teman Nah ketika saya cek di online marketplace Untuk harga dari CF Express ini sendiri Dengan kapasitas 5-12GB Itu sudah mencapai 8 juta rupiah Jadi Lihat harga kameranya udah lumayan pushing Lihat memori nya juga Ternyata bikin tambah sakit kepala Nah sayangnya juga Ketika saya dapet kamera ini dari Canon Indonesia Itu saya gak dapet pinjaman memory CF Express nya Plus card reader nya juga Jadi saya mungkin di konten ini Tidak bisa menampilkan bagaimana hasil dari output 8K nya Di samping itu juga output 8K atau 8K ini Harus menggunakan komputer atau device yang juga mumpuni Berhubung device kita disini Sepertinya belum mampu untuk ngedit 8K atau 8K Karena 8K ini setahu saya sekarang Kayaknya yang paling kompatibel adalah laptopnya M1 Untuk perekaman 8K dan 4K sendiri Masih ada kekurangan di kamera ini Yaitu adanya issue overheating di kamera ini Ini cukup jadi kendala Karena kita harus stop recording Untuk mendinginkan kameranya terlebih dahulu Tapi sekali lagi itu balik ke kebutuhan masing-masing Karena kalau kalian hanya untuk bikin konten Youtube Kayak saya sekarang Itu format Full HD udah lebih dari cukup Untuk dapat gambar dengan tampilan yang clean Apalagi menggunakan kamera yang satu ini Apalagi di kamera ini udah punya banyak pilihan video compression Seperti RAW video, RAW light, ALL eye, IPB sampai IPB light Jadi kalian bisa memilih ukuran video sesuai dengan kapasitas memori kalian Nah kalau ngomongin video gak lengkap juga Kalau kita gak ngebahas fitur 5 axis stabilizer di kamera ini Untuk fitur ini sendiri ada sedikit crop factor Tapi saya rasa gak jadi masalah kalau kita menggunakan lensa wide Di sini kita udah ngambil beberapa sample atau footage Menggunakan fitur 5 axis stabilizernya Kalian bisa lihat sendiri hasilnya Sementara itu untuk performa low lightnya Kamera ini sudah dibekali ISO maksimal di 51200 Autokamera di kelas flagship Kayaknya ISO maksimal kamera ini masih terlalu kecil Dibandingkan kompetitor di kelas yang sama Ada hal lain yang bikin saya happy dari kamera ini Adalah fitur autofocusnya yang cepat banget Dan sangat bisa diandalkan walaupun minim cahaya Itu yang menurut saya spesial dari kamera ini Karena kamera saya yang saya pakai sebelumnya Itu gak punya AF secepat ini Kita masih tetap bisa menangkap objek walaupun di kondisi minim cahaya Dan juga kita masih bisa tetap menangkap objek yang bergerak Karena ada beberapa fitur autofocus dari kamera ini Ada fitur AF tracking Kemudian ada single autofocus dan banyak yang lain Selain adanya fitur autofocus e-detection untuk manusia Kamera ini punya fitur e-detection untuk animals atau untuk hewan Jadi untuk kalian fotografer yang hobi banget motret hewan peliharaan Atau mungkin hewan liar Kamera yang satu ini punya satu fitur yang menarik tadi Kalian bisa mengaktifkan fiturnya Dan itu akan membantu kalian untuk mencari autofocus Dengan sangat mudah saat kalian motret hewan peliharaan atau hewan liar tersebut Oke, gak lengkap rasanya kalau kita gak melihat hasil foto dari kamera yang satu ini Ini adalah hasil foto yang saya ambil menggunakan kamera Canon EOS R5 Oke, gimana kesimpulan saya terhadap kamera ini Jadi berdasarkan apa yang saya sudah jalani Saya sudah pakai kamera ini beberapa hari Hal pertama yang saya ingin simpulkan adalah Saya sangat suka sama autofocus dari kamera ini Autofocusnya cepat banget apalagi di kondisi yang minim cahaya Autofocusnya masih sangat amat baik Belum lagi saya suka banget sama E-detectionnya gitu Dia bisa nangkap objek yang bergerak gitu Jadi kalau misalnya saya pakai ini buat motret wedding Pasti bisa capture dengan sangat amat baik gitu Gak ada momen-momen yang bisa loss Kalau saya sudah pakai kamera ini sudah pasti Terus yang paling saya suka juga brush mode-nya juga sangat amat Sangat amat keren gitu ya Di fps yang sangat amat banyak Sampai 20 fps di electronic shutternya Dan juga tetap bisa bekerja walaupun objeknya bergerak Itu juga salah satu hal yang sangat surprise untuk saya pribadi Nah paling kalau ada hal yang mungkin kurang saya sukai adalah ya Seperti issue overheating Mungkin sangat disayangkan di 8K dan 4K-nya masih ada issue overheating Jadi mungkin untuk perekaman di durasi yang cukup panjang Kamera ini akan cukup kesulitan Ya mungkin bikin film atau TVC yang butuh durasi panjang Mungkin agak sedikit sulit untuk menggunakan kamera ini Kalau dia masih ada issue overheating tadi Tapi untuk kalian yang mungkin mau nge-shot detail-detail saja Atau B-roll, 8K, 4K Kamera ini tentunya masih akan sangat bisa diandalkan Oke segitu aja mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari kamera ini Intinya kamera ini perfect banget Dan sangat worth it untuk kalian gunakan Apalagi untuk kalian yang merupakan fotografer atau videografer profesional Oke teman-teman Kayaknya segitu aja video kita kali ini Terima kasih untuk yang udah nonton video kali ini Dan saya juga pengen terima kasih untuk Canon yang udah ngasih kesempatan saya Untuk menggunakan kamera keren ini Pengalaman yang sangat berharga untuk saya Dan ini adalah kamera yang sangat amat saya rekomendasikan Untuk kalian para fotografer dan videografer profesional Canon EOS R5 bisa jadi gear yang sangat oke untuk pekerjaan kalian Oke segitu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Saya Dekadograha Saya wassalam dan sampai jumpa Sampai jumpa